Langsung saja kita tanya dengan yang paling uhui disini, saya mau mengucapkan selamat, ini sudah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat? Belum tepat ya, karena udah 10 lewat, mungkin nanti 11 pas ya, penghitungan belum selesai, semua masih bisa berkurang, semua masih bisa bertambah, semua masih, ya semuanya masih berbisa seperti ular kobra. Oke, tapi pertanyaannya Bang Komeng, kenapa sih DPD dibandingkan, kan kalau rekan-rekan yang lain, biasanya pekerja sani lain, ini DPR, DPRD, begitu. Lebih baik DPD daripada DPO ya, jadi kita kemana-mana repot, kalau DPD kan lebih enak. Apa ya, saya belum mengerti tentang soal partai, saya belum mengerti tentang ya yang berhubungan dengan itu, makanya lebih baik, mungkin dengan pemikiran sendiri lebih bebas atau lebih bagaimana, saya ke DPD. Tidak menutup kemungkinan ya, saya juga nggak tahu, waktu itu pun saya bilang saya nggak akan terjun ke dunia politik, akhirnya terjun. Tidak menutup kemungkinan saya juga masuk ke partai, saya nggak tahu. Oke, tapi tadi, apa yang kemudian membuat seorang Komeng memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Nah itu dia, apalagi terjun payung, payungnya dipakai kondangan. Ya itu dia, tadi waktu awal-awal memang saya tidak terlalu ini, tapi cuma saya hanya ingin membela Hari Komedi, tapi terlalu sulit tidak masuk-tidak masuk, apakah saya kalau masuk di dalam saya bisa? Apa itu maksudnya Hari Komedi, boleh dielaborasi? Semua hari di bidang seni ada, Hari Film, Hari Musik, Hari Komedi ini belum ada, Mbak belum pernah dengar kan. Waktu itu kami pernah dengan teman-teman di Persatuan Seniman Komedi, kebetulan saya dulu pernah menjadi ketua tapi dijabar. Nah itu, saya mengajukan itu Hari Komedi tapi belum ada sampai sekarang. Sudah beberapa kali ganti ketua umum, belum ada kabarnya. Nah apakah saya bisa, mungkin membantu banget kalau saya ada di dalam? Mungkin ya, saya juga belum tahu. Semua-semua, gara-gara cuma itu gitu. Oke, tanggal berapa biasanya kalau ingin merayakan Hari Komedi itu? 27 September hari lahirnya Bing Selamet. Saya sudah bicara dengan putranya, Adi Bing Selamet, dan dia setuju bahkan pernah selapan, pernah sembilan atau sepuluh. Oke, tetap ya. Tapi sebelumnya juga saya pernah dapat informasi bahwa Bang Komeng ini bahkan sempat berdialog dengan Menparekraf juga terkait dengan Hari Komedi itu. Tapi bagaimana itu hasilnya? Saya dengan Mas Menteri belum pernah membicarakan itu. Yang saya pernah membicarakan waktu dia jadi wagup yang berhubungan dengan komedi, waktu itu saya minta tempat supaya ada terus komedi di Jakarta. Waktu itu sempat dikasih dari awal sebulan sekali, sempat dikasih waktu Mas Menteri jadi wagup ya, Pak Sandi. Kalau kemarin saya bicara lagi, itu masalah soal kuliner luar yang begitu derasnya di negeri kita. Sedangkan makanan kita rendangannya nomor satu di dunia. Tapi tidak begitu deras di negara luar, cuma itu aja sih. Masuk curhatan soal anaknya ini ya, Mas Gaga Aldi yang katanya sempat di luar negeri tinggal dan harga kuliner ini cukup tinggi uliran Indonesia. Boleh dielaborasi terkait cerita itu Mas? Karena itu jadi salah satu motivasi ya? Ya, itu juga kalau kita keluar. Saya juga pernah makan, gak ada waktu dia sekolah di Kanada itu ayam geprek tuh katanya 500 ribu. Saya bilang, lu kok minta duitmu lu cuma mau makan ayam aja? Enggak, ini satunya 500 ribu belum pakai nasi, belum apa gitu. Saya juga sampai merasakan kalau keluar, coba deh gado-gado itu di luar bisa 2 juta setengah lah apalah gitu kan. Tapi kalau makanan luar di kita kayaknya bisa kita makan bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Dari mau yang Itali, yang Jepang, yang Korea gitu. Tapi kenapa untuk kita yang sendiri sulit? Kata Mas Menteri sih belum ada kerjasama antar kementerian. Makanya bumbu-bumbu masuk tuh untuk ke negara sananya agak kena pajak mahal gitu sih. Bang Komeng, tapi memang selama ini kalau sebagai pekerja seni, sebagai pelawak, komedian, hal-hal seperti itu sulit untuk dilakukan ya sampai akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat menjadi anggota DPD? Ya, itu aja tanggalanya kemarin kayaknya, wah susah amat nih gitu. Makanya saya coba masuk ke dalam. Mungkin kalau udah di dalam nih teman-teman yang di dalam juga bantuin sih Komeng karena orang dalam gitu kan. Jadi kayaknya sekarang ini butuh orang dalam. Makanya saya jadi orang dalam. Tapi Bang Komeng, kita tahu bahwa dengan terjunnya pekerja seni, artis, komedian, ini juga ada stigma-stigma bahwa hanya mendongkrak popularitasnya. Nah bagaimana Bang Komeng memutus stigma itu dan memastikan nanti bisa benar-benar tadi menyampaikan aspirasinya? Kalau saya sama teman-teman saya tanya yang pernah di DPR ya, kenapa sih lo gitu, gak bisa memperjuangkan gue gini-gini. Ya dia itu harus keputusannya ada di partai, kadang-kadang dia tidak bisa menentukan sendiri apa yang kita minta katanya ya. Makanya saya coba lewat DPD yang tanpa ada partai. Tapi apakah mampu kalau sendirian begini gitu? Atau dengan teman-teman lain yang tidak punya partai? Nah itu dia saya belum tahu. Nah bicara soal partai nih Bang Komeng, sebelumnya apakah sudah ada partai-partai yang sempat merapat? Walaupun kalau kita tahu DPD ini jalurnya independen? Ya pernah sih ada lah, banyak beberapa partai banyak. Pernah dan waktu itu juga memang saya sampai sekarang sih belum ada niatan ke situ, belum ada. Kalau nawarin ya ada lah, walaupun gak asin ya tapi ditawarin ada. Beda bukan begitu, beda. Belum ditawarin katanya. Belum ada yang ditawarin, bocoran dari anaknya belum ada nih? Enggak, tadi maksudnya asin. Bukan, bukan itu katanya, ditawarin. Oke Bang Komeng, ini ya kita mau tanya juga soal bagaimana kemudian visinya Bang Komeng. Ini menyatakan bahwa Indonesia yang lebih uhui, Indonesia yang lebih apa, komedi, suka cita begitu. Apa yang kemudian menjadi alasan utamanya? Tidak sebenarnya, saya cuma bilang kita lebih berbahagia aja. Kalau kita bahagia, gembira itu kan trigger untuk mencapai kesejahteraan. Biasanya kalau orang yang pikirannya enak, enjoy, kerjanya juga jadi keras gitu. Maksudnya bagus, hasilnya juga akan bagus. Sebenarnya tujuannya ke situ. Banyak orang stres kerja, ya tambah stres gitu. Ya mungkin dengan itu, kalau saya hidupkan semua, jangan suruh Indonesia dulu ya, di Jawa Barat aja dulu. Sebenarnya gedung kesenian tuh punya di setiap kabupaten kota sampai provinsi. Itu dikasih aja hiburan masyarakatnya gratis seminggu sekali. Kayaknya lebih enak tuh. Kemarin kampanye aja kan sampai ada dari partai lain ikut, karena dia memang haus hiburan gitu. Kurang hiburan, sampai akhirnya jadi masalah kan, karena dia salah jari kan. Sebenarnya ya karena pengen nonton hiburan. Iya, karena hiburan di kita tuh kurang. Yang banyak pertengkaran, daripada pertonton. Tadi Bang Komeng juga sempat menyebut ya, waktu kita ngobrol di belakang layar, ada tokoh-tokoh yang kemudian nantinya akan menjadi sumber bertanya bagi Bang Komeng. Karena kalau ditanya, udah tahu jelas nanti tuh foksinya apa sebagai anggota DPD? Ya, saya nanya sama Oni. Walaupun dia sekarang ke partai ya, tadinya kan dia sudah dua kali di DPD. Saya bertanya sama ketua DPD, Pak Lanyala. Saya banyak ngobrol aja sama yang lain-lain yang sudah. Waktu saya acara paski, pelantikan di Kalimantan Timur, saya ketemu juga pas orang. Oh Bapak, kalau nggak salah DPD nih? Saya ngobrol juga. Saya sama siapa aja ngobrol. Kadang-kadang kalau nggak ada orang, saya ngobrol sendiri. Ya itu aja. Mudah-mudahan cepat sembuh penyakit saya. Bang Komeng, ini ada anaknya di sebelah, ada Gaga Aldi yang merupakan anak dari Bang Komeng. Tanggapannya seperti apa sih ketika kemudian tahu foto ayahnya trending, nama ayahnya trending. Bahkan sampai saat ini, ini hingga hari Jumat, 16 Februari 2024, berada di urutan pertama untuk DPD Jawa Barat. Ya Alhamdulillah aja sih. Sebenarnya kalau mau perasaan apa sih, nggak kenapa-kenapa ya. Soalnya masih jadi ayah saya juga kan sampai sekarang. Harapannya apa? Harapannya semoga tetap sehat-sehat aja lah. Soalnya kan jadi anggota Dewan juga bakal banyak kegiatan kan ya. Semoga makin sehat aja. Hubungannya sejauh ini seperti apa dan ke depannya kan seperti apa? Wah, kemarin yang pas abis penelobosan tuh, yang pas, apa namanya. Kan keluar tuh bisa dilihat tuh di situsnya. Iya, babe habis bangun tidur kayaknya senyum-senyum aja gitu. Tahu kenapa nih biasa. Kenapa senyum-senyumnya? Nggak ada, cuma dia aja berdua. Kakaknya bercanda. Kalau setiap hari itu kan, kalau bangun tidur ditanya, apakah Anda bahagia hari ini? Itu sebenarnya kan gitu. Baiklah. Terakhir doang, terakhir. Ini sampaikan kepada ini, mungkin pemilihnya. Alfian Syah Komeng. Terima kasih semuanya buat warga Jawa Barat yang menyoblos maupun yang tidak. Pokoknya terima kasih banyak. Saya sudah, paling nggak saya senang sudah pertama saja saya sudah dilibatkan menjadi calon legislatif. Jadi calon aja itu sudah terima kasih kepada para warga Jawa Barat. Ya, keputusan untuk menang tidaknya belum ada. Karena memang KPU belum memutuskan. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua warga Jawa Barat. Terima kasih banyak Bang Komeng atas waktunya bersama kami menuju Indonesia yang lebih... Lebih maju Indonesia emas. Oh, kirain lebih uhuy nggak? Sekali doang terakhir. Satu, dua, tiga. Uhuy! Terima kasih banyak banget.